Selamat hari Natal untuk Anda yang merayakan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberkati dengan cinta dan juga damai. Seringkali dalam suasana liburan Natal dan tahun baru ini, banyak orang membeli kado untuk diberikan kepada yang mereka cintai. Baik teman, saudara, anak, dan orang tua. Tapi sebenarnya, apa sih arti sebuah kado? Dan kalau saya tanya nih, apa kado terindah yang pernah Anda terima? Inilah I'm Possible Kado Terindah. Dan untuk mengupas tema malam ini, sudah hadir di studio Pak James Gwi dan juga Pak R.B. Sentanu. Langsung saja saya mau nanya ke Pak James, senang nggak sih kalau dapat kado? Oh senang sekali. Saya masih ingat waktu saya kecil, usia 10 tahun, suka pergi ke rumah tante saya di Singapura. Dan setiap kali setelah kunjungan sebelum kita pulang, dia pasti ajak saya ke storeroomnya, gudangnya. Di bawah ranjangnya dia tarik satu kotak besar sekali. Itu isinya semua ada kado-kado kecil. Dan dia selalu bilang, James, before you go home, take one. Dan saya bilang, only one. Dia bilang, ya only one, cannot take more. Jadi saya ambil satu, senang sekali. Dan dia bilang, dia ajak saya, what do you say? Thank you. Saya yakin kita semua kalau dapat sesuatu, pasti happy. Sesuatu yang positif, sesuatu yang mengembirakan. Happy sih. Senang ya? Senang dapat kado. Kalau Pak Nunu, lebih senang mana? Dapat kado atau kasih kado? Jadi kalau saya senang adalah melihat orang yang dapat kado dan memberi kado. Karena dari melihat orang yang dapat kado dan memberi kado itu saya merasa bahagia. Tapi sebenarnya saya bisa melihat seperti itu karena saya sudah sering dapat kado. Jadi saya bisa mengerti apa itu kado. Dan waktu kecil kita ulang tahun, dikasih kado. Lama-lama ya, sesuai dengan umur, akhirnya kita bisa memaknai kado itu apa. Pengen tahu kado itu apa artinya? Apa? Kado itu ada karena doi. Wih. Karena doi ya? Bisa aja ya Pak Nunu ya? Nggak ada doi, nggak ada kado. Kadoinya banyak kalau gitu ya. Kadoinya banyak. Tapi benar juga ya kalau dipikir-pikir, asal mulanya orang itu memberi kado, kenapa sih Pak Nunu? Iya kado itu sebenarnya sudah bawaan kita ya. Karena sebenarnya kita itu, hidup itu diberi. Kita diberi hidup, kita dikasih. Semua kehidupan itu kado ya. Hadiah gitu dan berkah. Mudah-mudahan dan saya pikir masih ada sekarang di desa kita, di kampung kita. Bahwa kalau kita masak gitu ya, ada oseng-oseng, cuma sedikit. Tapi dia bilang ini buat tetangga, lalu dipisahin dan lain sebagainya. Itu sudah bentuk pemberian, sudah bentuk kado. Yang nanti dia gantian puter-puter seperti itu. Jadi adalah sifat manusia. Ketika dia bahagia, dia pengen beri. Dan ketika dia beri, dia merasa lebih bahagia. Ternyata melihat orang yang diberi itu dia makin bahagia. Nah jadi hidup itu adalah kado terindah. Dari Tuhan, buat kita semua. Jadi hidup itu adalah hadiah kita. Makanya di sebelah Anda, dan di sebelah kiri Anda, kanan Anda, belakang Anda. Itu hadiah hari ini, detik ini. Jadi coba Anda salaman dengan yang sebelah kanan. Masih-masih sebelah kiri. Sekarang kenalan. Kanan kiri. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Nah, jadi dengan saling ada di sini, kita memahami bahwa sekarang detik ini, menit ini, dua jam ke depan, saya diberi hadiah kawan-kawan di sekitar saya. Dan itu yang harus kita rawat. Kita punya permen kita kasih, kita punya makanan sedikit kita kasih. Itulah yang kita bawa di manapun kita berada. Agar apapun masalah kita, yang kita hadapi, karena kita bisa ada bersama orang waktu lagi susah dan waktu senang. Tapi ketika senang akan semakin senang. Dan kalau kita sedang susah, kalau kenal kiri, kenal belakang, depan, dan belakang. Kita akan bisa membuat semua yang impossible menjadi... Impossible. Baik, ya jadi kado itu adalah karena doi. Nah, tapi menariknya nih, biasanya saya sempat meresearch, ada tiga alasan kenapa kado itu biasa diberikan. Alasan yang pertama itu biasanya kado itu diberikan di hari yang spesial. Nah, jadi biasa itu kado itu diberikan di hari-hari yang spesial. Kenapa menurut Pak James? Ya, karena itu menunjukkan bahwa kita perhatikan orang khusus itu. Dan kita ingat bahwa ini loh hari spesialnya kamu. Ya, dan saya ingat hari spesial kamu karena kamu spesial buat saya. Jadi itu salah satu ya wujud ya. Tapi kalau begitu, bukankah nanti jadi ekspektasi. Kalau misalnya ulang tahun selalu dapet kado. Nanti giliran ulang tahun gak dikasih kado, mulai deh berpikir. Waduh, jangan-jangan dia gak sayang lagi. Misalkan seperti itu justru? Ya, bisa jadi kalau dia hanya fokus sama apa yang dia beri. Tapi kalau kemudian kita semakin lama semakin kenal dengan orang yang sering kita kasih kado. Dan kita rawat hubungan kita dengan mereka. Akhirnya seperti Pak James bilang tadi, kita selalu bisa sadari bahwa kehadirannya, senyumnya saja sudah merupakan hadiah yang terindah buat kita. Lama-lama sudah bilang, sudah lah gak perlu kasih kado lagi. Yang penting kita pergi makan bersama aja gitu ya. Yang penting mentahnya aja. Mentahnya aja. Balik lagi, alasan kenapa orang memberi kado kok tadi? Karena sesuatu yang spesial. Dan yang kedua, biasanya untuk merayakan pencapaian. Sebenarnya kado itu atau hadiah itu wujud dari rasa syukur. Jadi apapun yang kita syukuri pasti akan kita wujudkan dengan sesuatu. Makan bersama, sekedar senyuman dan lain sebagainya. Jadi pencapaian itu pantas diberi harga. Baik kepada diri sendiri maupun orang lain tentunya. Dan kalau gak ada orang yang kasih kita kado, Anda harus bisa kasih kado sendiri buat diri Anda sendiri. Jadi ada berbagai macam cara. Dan kalau misalnya orang tidak memberi kado, kita kasih ke diri kita sendiri. Kita kasih ke diri sendiri aja. Kita ajak diri sendiri pergi makan. Bisa kalau walaupun sendiri pergi makan, bisa tiga orang sekaligus. Me, myself, and I. Kan tiga. Oke, jadi tadi yang pertama alasan orang memberikan kado karena hari spesial. Yang kedua karena merayakan kemenangan. Nah yang ketiga ini ingin membina hubungan. Nah, gimana Pak Nuno? Ya, membina hubungan. Ini cerita doi ya. Sebenarnya kita tadi, kita bisa bahas hubungan kita. Antara personal satu sama satu. Tapi sebenarnya yang dari makna hidup adalah, hidup adalah hadiah terindah dari Tuhan. Dan Tuhan kasih hidup kita supaya kita bahagia. Untuk kita merasa memberi dan menerimanya adalah dengan cara tersenyum. Dan apapun yang bisa membuat kita tersenyum. Termasuk ngajak makan diri sendiri yang tiga orang tadi Pak. Apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita sudah bersyukur. Jadi dengan bersyukur, kita ingat kado. Kado bagi diri sendiri. Dan kado yang dihadiahkan oleh Tuhan. Dan dengan diri sendiri, lingkungan, dan alam semesta dan Tuhan. Pasti semua yang impossible bisa kita ubah menjadi... Impossible. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, Pak Jens, di dunia bisnis ya. Dan juga di dunia pekerjaan. Apakah oke untuk memberikan kado, untuk membina hubungan? Biasanya mungkin bos memberikan ke staff, staff memberikan ke bos, memberikan ke calon relasi, dan seterusnya. Di kantor kami, hampir setiap hari tuker-tukeran kado. Hampir setiap hari. Dalam arti, ada ulang tahun, kita tukeran kado. Ada yang ulang tahun, kita ajak makan. Dan kalau kami ke luar kota, training di luar kota, pasti bawa pulang. Ya, gripiklah. Makanan-makanan daerah, bagi-bagi ke kantor. Tukeran kado, bawa pulang kado, sharing-sharing itu adalah sudah satu kebiasaan. Tapi sama klien, tergantung kliennya. Kadang-kadang kliennya bisa terima, kadang-kadang klien tidak diperbolehkan terima dari perusahaan. Seperti dikira ini, sogokan gitu ya. Jadi tergantung, tapi niat kami adalah mau berikan sesuatu. Kadang-kadang yang diberikan bukan sesuatu yang mahal, tetapi sesuatu yang reminder. Nah kado seperti itu, tidak perlu ditolak, betul? Dan sulit ditolak, tapi sangat-sangat menyentuh ke hati. Nah itu, beri sesuatu seperti itu, harus dari hati ke hati. Kalau seperti itu, orang tidak tolak sih. Betul, karena personal ya. Jadi ada banyak cara, dan kalau saya ingat-ingat kembali, sebenarnya kado terindah yang biasanya kita ingat, itu sebenarnya bukan barang sih ya. Biasanya adalah hal-hal yang khusus, sesuatu yang handmade, sebuah surprise, sebuah perhatian. Sesuatu yang dilakukan khusus, yang kita tidak nyangka. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kado terindah di dalam hidup ini, yang tidak ada di toko justru. Mengingatnya gampang, di dalam momen-momen yang spesial, itu manusia itu butuh ada dua. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu kita sebut saja yang mudah adalah uang. Semua yang butuh uang menjadi barang, kita butuh uang. Yang kedua ini tinggal tambah air depannya, yaitu ruang. Ruang apa yang bisa kita hadiahkan, itulah ruang hati kita. Kalau Anda tidak bisa senyum, kalau hati kita sempit. Kalau hati kita banyak ruangnya, baru senyum. Setidaknya senyum bisa keluar, bisa kita hadiahkan kepada orang tercinta, atau orang di sekitar kita. Pak Nunu, ada satu hal yang saya yakin nih, kalau saya sebutkan mereka semua pasti akan tersenyum bahagia. Oke, coba sekarang saya tanya. Siapa dari Anda yang ingin dapat hadiah? Nah, lihat itu langsung tersenyum bahagia. Dapat hadiah, tersenyum bahagia. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah loh Pak J. Bagi-bagi hadiah itu bukan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk ruang. Belum tentu, nanti ada hadiah beneran yang sudah kita persiapkan untuk Anda. Khususnya yang hadir di studio hari ini. Pengen tahu penasaran apa hadiahnya? Jangan kemana-mana, karena I'm Possible kado terindah akan kembali setelah judah berikut. Dari Impossible jadi... I'm Possible! 6 orang pertama yang datang ke... Ayo 6 orang pertama yang menuju ke atas panggung. Ayu 6 orang pertama yang menuju ke atas panggung. selamat menikmati